Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam fisika, tetap semangat Sukses untuk kita semuanya Kembali kita bertemu di pembahasan fisika kelas 12 Masih tentang arus dan ikan listrik kelas balik Kalau yang dulu sudah kita pelajari Rangkaan R, Rangkaan L, Rangkaan C, R, L, Rangkaan RC Untuk kali ini kita bahas tentang Ke tiga-tiganya komponen elektronik yang tadi Yaitu rangkaian R, L, C secara seri Diukurkan dengan sumber listrik pegangan Maka pada rangkaian akan mengalir arus listrik Dan akan kita cari Berapakah besarnya arus yang mengalir Berapa besarnya bagaimana total sumbernya Kemudian berapa beda fasennya Beda sudut fasennya Dan berapakah besarnya nilai impotansi rangkaiannya Nah, untuk lebih jelasnya Silahkan simak video pembelajarannya Rangkaian seri R, L, C R hambatan, L induktor, C kapasitor Hubungannya arus dan tegang listrik Untuk R sefasen Untuk L berbeda fasen 90 derajat Tegangannya mendahuli daripada arus listriknya Dan C tegangannya tertinggal oleh arus listriknya Nah, ini adalah gambar rangkaian R, L, C tersebut R, L, C dirangkaikan secara seri Seperti pada gambar Diubungkan dengan sumber listrik Dengan tegangan V, maka pada rangkaian akan mengalir arus Dengan persamaan I sama dengan I maksimum sin omega T Besarnya I sama dengan I maksimum sin omega T sebagai persamaan Maka VR-nya tegangan pada hambatan adalah VR sama dengan V maksimum sin omega T Tegangan pada L berarti VR sama dengan V maksimum sin omega T plus 90 derajat Dan tegangan pada C adalah VC sama dengan V maksimum sin omega T minus 90 derajat Untuk VC-nya adalah V maksimum sin omega T minus 90 derajat VC sama dengan V maksimum sin omega T minus 90 derajat Dan V berarti sama dengan akar VR kuadrat plus VR min VC kuadrat VR tegangan pada hambatan VR tegangan pada induktor VC tegangan pada kapasitor Dan VR adalah tegangan totalnya Perhatikan diaturan fasor arus dan tegangan listrik pada rangkaian R, L, C berikut Untuk VR-nya arahnya horizontal searah dengan arus searah dengan omega T Besarnya adalah VR dan VR-nya ke arah J positif dan VC-nya ke arah J negatif Maka VR dan VC ini saling berlawanan arah Besarnya saling meniadakan sehingga kita bisa nyatakan besarnya VR min VC Itu adalah total yang ada pada sumbu Y Dan akhirnya kita dapatkan hubungannya VR, VR min VC Menghasilkan V totalnya yang besarnya sama dengan akar VR kuadrat plus VR min VC kuadrat Dan dari sini kita bisa mendapatkan berapa besarnya beda sudut fasor arus dan tegangan listriknya adalah Besar V yang bisa dicari dengan permusulannya adalah tangan V sama dengan VR min VC dibagi VR VR tegangan pada induktor, VC tegangan pada kapasitor, dan VR-nya adalah tegangan pada hambatan Dan selanjutnya diagram fasor untuk hubungan R, XL, XC, dan Z pada rangkaian R, LC di sini R ke kanan, XL ke atas, dan XC-nya ke bawah Sehingga total yang ke arah sumbu Y adalah XL min XC Maka besarnya impedansi rangkaiannya adalah Z dari proyeksi XL min XC dan R Dan menghasilkan besarnya Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat Nah, dari sini pula kita bisa melihat bahwa bisa menunjukkan tentang besarnya beda sudut fasornya sebesar V Dan juga bisa dirumuskan tangan V sama dengan teg-L min XC per R Dengan V adalah beda sudut fasornya dalam satuan derajat atau bisa dinyatakan dalam satuan radian Impedansi rangkaiannya R, LC yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat Selain itu, pada rangkaian R, LC akan dapat menghasilkan suatu resonansi rangkaian Yang kemudian dikenal sebagai resonansi rangkaian R, LC Yang dinyatakan dalam lambang besarannya adalah F kecil resonansi atau FRS Yang nanti bisa kita nyatakan seperti itu Dimana yang dimaksudkan resonansi itu adalah penjodohan frekuensi atau persamaan frekuensi Nah ini berlaku pada suatu rangkaian radio, pada rangkaian tuning, rangkaian penala, pencari sumber gelombang Dikatakan terjadi resonansi jika radio penerima frekuensinya sama dengan pada radio pemancarnya Sehingga apa siaran yang ada di radio itu bisa didengarkan oleh pendengar yang ada di rumah Jadi jika pada rangkaian R, LC nilai XL-nya lebih besar daripada XC Maka rangkaian tersebut akan bersifat reaktansi induktif Dimana tegangan mendali arus dan tangan V berharga positif Nah jika pada rangkaian R, LC nilai XR lebih kecil daripada XC Maka rangkaian tersebut akan bersifat reaktansi kapasitif atau bersifat kapasitif Ya arus mendali tegangan mistriknya dan besarnya tangan V berharga negatif Nah jika rangkaian R, LC nilai XL-nya sama dengan XC Maka impedansinya besarnya yang paling minimal Yaitu menjadi impedansinya Z sama dengan nilai hambatan R Dan XL dan XC-nya tidak mempengaruhi besarannya impedansi Maka rangkaian R, LC ini menjadi beresonansi dengan frekuensi resonansinya adalah FR sama dengan 1 per 2 pi akar LC FR frekuensi resonansi H, L induktansi induktif Soal nomor 1, rangkaian seri R, LC R sama dengan 6 ohm, XL 2 ohm dan XC-nya 10 ohm Seperti pada gambar di bawah Ini mengalir arus listrik pulak-balik Jika V, BC sama dengan 10 volt Tentukan besarnya VAB, VCD dan VAD Nah lihat gambar Seperti pada gambar ini R, L dan C Di rangka secara seri Arusnya mengalir melalui A ke B ke C ke D Besarnya sama Arusnya mengalir pada rangkaian tersebut Dengan I sama dengan VL per XL I pada R sama dengan pada L sama dengan pada C Dengan I sama dengan VL per XL VL-nya adalah sama dengan 10 volt XL-nya adalah 2 ohm Maka arus yang mengalir pada rangkaian R, L, C Tadi adalah sebesar 10 dibagi 2 Sama dengan 5 ampere Nah setelah kita ketahui Besarnya arus yang mengalir pada Masing-masing rangkaian yang besarnya Sama 5 ampere tadi Maka dengan mudah kita bisa menentukan Berapa besarnya VAB Yaitu tegangan pada R VCD berarti tegangan pada C Dan VAD berarti tegangan dari A sampai D Nah untuk besarnya tegangan pada R Maka rumusnya adalah I kali R Jadi VAB sama dengan I kali R Dengan 5 kali 6 berarti sama dengan 30 volt Sedangkan untuk tegangan pada VCD VCD-nya berarti sama dengan I kali XC Arus yang mengalir pada kapasitor Yaitu 5 kali 10 sama dengan 50 volt Karena XC-nya adalah 10 ohm VAD sama dengan akar VAB kuadrat plus VBC min BCD kuadrat Sama dengan akar 30 kuadrat plus 10 min 50 dalam kurung kuadrat Sama dengan 30 kuadrat sama dengan 900 50 berarti min 40 min di kuadrat dan jadi positif Berarti 1600 sama dengan akar 2500 Maka VAD-nya adalah 50 volt Jadi untuk soal nomor 1 sudah selesai Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 Rangkaian seri R, L, C, R sama dengan 80 ohm XL 90 ohm dan XC-nya 30 ohm Rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan pula balik Dengan tegangan efektifnya adalah 220 volt Tentukan besarnya A, impedansi rangkaian B, arus efektif yang mengalir pada rangkaian C, tegangan efektif pada ujung-ujung induktor Kita selesaikan untuk soal nomor 2 ini Tulian A, impedansi rangkaian A, impedansi rangkaian Z adalah sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat R-nya 80 ohm XL-nya adalah 90 XC-nya 30 Berarti akar 80 kuadrat plus 90 min 30 kuadrat Berarti sama dengan akar 6400 Ditambah 3600 sama dengan akar 10.000 Maka Z-nya sama dengan 100 ohm Nah, untuk yang A sudah kita ketemukan Impudansinya 100 ohm Dan selanjutnya untuk yang B Arus efektif yang mengalir pada rangkaian Berarti I efektif Sama dengan V efektif dibagi Z Nah, V efektifnya adalah 220 Maka V efektif per Z sama dengan 220 dibagi 100 Sama dengan 2,2 amper Sedangkan untuk soal yang C Tegangan efektifnya pada ujung-ujung induktor Berarti ya I efektif dikalikan EL Berarti sama dengan I efektifnya 2,2 amper EL-nya adalah sama dengan 90 ohm Maka 2,2 kali 90 Sama dengan 198 volt Selanjutnya untuk contoh soal yang nomor tiga Stasiun pemancar radio Beroperasi pada frekuensi 1 mhz Atau 1 MHz Dengan rangkaian oscilasinya Mempunyai kapasitas 200 pico farad Besarnya nilai induktansi pada rangkaian tersebut adalah berapa Atau titik-titik ya Oke, kita selesaikan untuk soal yang nomor tiga ini Jadi yang diketahui frekuensinya 1 MHz Sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 Hz Kemudian C-nya 200 pico farad Berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat min 10 farad Dan kemudian kemarin lah kita cari Berapa besarnya nilai induktansi pada rangkaian tersebut Dengan perumusan frekuensi resonansi Sama dengan 1 per 2 pi akar LC Maka akan dapat kita temukan FR kuadrat sama dengan 1 per 4 pi kuadrat LC Maka L sama dengan 1 per 4 kali 3,14 kuadrat Kali 10 pangkat min A pangkat 12 kali 2 kali 10 pangkat min 10 Maka untuk besarnya menjadi 1 per 78,9 kali 10 pangkat 2 Maka sama dengan 127 kali 10 pangkat min 6 Henry Atau sama dengan 127 mikro Henry Demikian tadi pembelajaran fisika kelas 12 Tentang rangkaian RLC seri Semoga Anda semuanya menjadi pintar belajar fisika Sukses untuk Anda semuanya di kemudian hari Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!